Pemirsa sebelumnya putusan bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera memantik kemarahan publik. PN Surabaya menyebut vonis bebas yang dijatuhkan hakim merupakan hal yang biasa. Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti memantik kemarahan publik. Fonis majelis hakim pengadilan negeri Surabaya tersebut dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Kejanggalan vonis bebas Ronald Tanur membuat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor PN Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Sementara itu tiga hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur mendatangi kantor pengadilan tinggi Jawa Timur. Namun Erintuah Damanik selaku hakim ketua membantah kedatangannya terkait polemik vonis yang dijatuhkannya melainkan hanya untuk silaturahmi. Menanggapi vonis yang menuai kritik dan kecaman masyarakat, pengadilan negeri Surabaya menegaskan, tidak bisa menilai atau mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim karena melanggar kode etik. Ini adalah sesuatu yang biasa, maksudnya bukan menyepelekan, artinya kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan-tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menaktifkan kebunis. Karena yang melakukan, melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami. Kami sarkar yang terbawa, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi, atau yang melakukan nanti telah-telah adalah badan pengawasan, mahkamah agung, atau komisi Indonesia. Pengadilan negeri Surabaya tegaskan tak menyepelekan vonis bebas tersebut, namun pihaknya tak punya wewenang atas vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim. Tim Liputan AINews melaporkan.